Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di Youtube, dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat diperlaku jawabkan. Masalah setuju gak setuju, terserah Anda. Oke, di Music Comment kali ini ada request dari Joseph Tobing, Halo Coach, mau request cover terbaru dari Nishishanji XID, yaitu cover lagu Let's Get It Started by Iluna, yang di cover oleh Risa Avanluna, Sia Kornelia, Takarajiman, Sia Eka Vila, dan Amicia Misala di channel Risa Avanluna. Oke, kita akan langsung tonton Let's Get It Started by Nishishanji XID ya. Tidak sih, suara Brady, oke. Let's Get It Started by Nishishanji XID Oke, kita bahas dulu yang sampai sini. Oke, diverse dan precorus, awal-awalnya nyanyi cewek semua ya. Oke, this part is ya oke. Oke, nyanyi di awal, dia pakai suara rendah ya. Suaranya juga berat di sini. Dan pembawaannya juga ya pas untuk first saya rasa ya. Kemudian lanjut rap. Oke, ini rapnya oke, beatnya oke. Tapi kayaknya kurang ini ya, kurang berasa hype-nya gitu ya. Atau mungkin memang dibuat santai, I don't know ya. Terus kemudian... Oke, yang bagian ini, saya rasanya ini kurang keras lead-nya ya. Jadi rasanya, apa ya, singernya kurang ke depan gitu ya. Kalau misalkan ini maunya dikasih efek, di sini efeknya terdengar nanggung ya. Akhirnya hasilnya di bagian ini, volumenya jadi kecil ya. Dibandingkan dengan dua suara sebelumnya ya. Jadi kalah keras sama suara yang lain. Oke, kita lanjut. Terima kasih telah menonton! Oke, disini cowok-cowok nyanyi di chorus ya. Dan mereka secara teknik oke ya. Tapi gini, warna suara dan pembawaannya jadi agak jauh berbeda sama cewek-ceweknya. Kayak cara dia membawakan ini nggak sinkron dengan para ceweknya ya sebelumnya. Solusinya disini warna suaranya di adjust. Jadi antara cewek dan cowok semuanya warna suara disamakan. Kemudian volumenya juga rada tenggelam ya. I think, kita lanjut. Oke. 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 oke oke di bagian ini dari suara cowok maupun suara cowok suaranya sudah seragam pembawanya juga seragam ya walaupun disini feel yang ditampilkan tuh tiap-tiap orang masih di perspektifnya masing-masing ya jadi nggak nyampur jadi satu gitu ya oke lanjut oke ini bagian chorus dan mereka tidak merepetisi apa yang mereka lakukan di chorus pertama artinya ya di sini mereka tidak munculkan highlight untuk chorusnya ya apakah mereka akan taruh itu di akhir kita akan lihat tapi ngomong-ngomong soal highlight tadi kenapa bagian chorus harus direpetisi dengan formasi yang sama yaitu supaya feel yang didapatkan itu sama kita bisa bilang chorus itu adalah bagian serunya ya dan kita pasti mengharapkan bagian seru itu ya tetap sama serunya gitu sehingga cara yang paling ideal paling aman paling ideal lah ya itu adalah dengan merepetisi jadi kalau di chorus yang nyanyi orang itu ya sehingga feel yang ditampilkan akan tetap sama kalau misalkan dibuat orangnya berbeda gimana nggak masalah yang penting feelnya sama apa yang terjadi kalau dua chorus dinyanyikan oleh orang yang berbeda dan feelnya juga berbeda ya pasti keseruan yang ditimbulkan akan berbeda dan yang perlu diperhatikan di sini adalah perbedaan antara cewek dan cowok dalam hal menembak satu nada yang sama atau range nada yang sama di chorus ini cowok dan cewek menyanyikan nada yang sama ya untuk ukuran cowok nada ini adalah nada tinggi yang nantinya ketika dinyanyikan energinya lebih besar powernya lebih besar ya sehingga lebih kuat nyanyinya ya sedangkan untuk cewek range nada ini adalah range nada rendah sehingga ketika dinyanyikan intensitas warnya lebih kecil ya dan suaranya enggak enggak begitu kuat perbedaan kekuatan vokal ini aja sudah memiliki feel yang berbeda itulah alasan kenapa singer cewek dan cowok itu enggak bisa asal tuker-tukeran part ya karena ketika menyanyikan range nada yang sama pembawaannya akan berbeda Oke kita lanjut selamat menikmati 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 singer-singer yang bagus ya tapi kalau ngomongin soal penampilan grup nah ini yang seringkali luwet saya seringkali menganalogikan penggalapan grup singing itu seperti masa ya kita punya bahan apa terus kemudian dari bahan-bahan itu cara pengolahannya gimana cara masaknya gimana sama seperti grup singing kita punya singer yang kayak gimana cowoknya berapa ceweknya berapa suaranya bagaimana karakternya terus dari situ kita pengen nyanyi lagu apa nih nah pembawaan yang dibutuhkan seperti apa masing-masing bahan masing-masing singer ini diolah dulu kemudian ditata siapa yang bagus yang disini siapa yang bagus yang disitu kita tata kita rapikan supaya tidak ada jomplang tidak ada perubahan feel yang signifikan dan kalau misalkan mau dikasih improvisasi kita perlu lihat apakah ini akan mengganggu atau bisa nge-boost ya oke dan untuk cover ini let's get it started ini saya pernah lihat kan ya yang sama utai teh ya yang galop sagi waktu itu kalau ini dari segi teknik vokal tidak ada masalah yang ada masalah hanya perempatan singernya oke mungkin itu yang bisa kita bahas di music comment kali ini terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat buat teman-teman kalau ada yang merequest silahkan drop linknya di kolom komentar atau bisa join di server discord tutorial studi suara linknya ada di deskripsi jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini jangan lupa share kalau dirasa video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel studi suara dan lakukan juga loncengnya supaya teman-teman enggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya sampai ketemu lagi di music comment berikutnya tetapi channel studi suara kenali suaramu kenali dirimu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati